Intro Shalom Selamat pagi Sate pagi hari ini bertemakan Kisah Helen Keller Adapun firman Tuhan terambil dari Matius pasal 13 ayat 13 dan 16 Itulah sebabnya aku berkata-kata Dalam perumpamaan kepada mereka Karena sekalipun melihat Mereka tidak melihat Dan sekalipun mendengar Mereka tidak mendengar dan tidak mengerti Tetapi Berbahagialah matamu Karena melihat Dan telingamu Karena mendengar Kisah tentang Helen Keller Mungkin sudah sering Kita dengar atau baca Namun Ada suatu pelajaran menarik Yang bisa kita dapatkan Dari kisahnya Yaitu mengenai keintiman Sebuah hubungan Helen Keller Dilahirkan dalam kondisi normal Pada tahun 1880 Namun Di usia 19 bulan Ia terserang penyakit Yang mengibatkannya Buta dan tuli Di bawah Bimbingan Anne Sullivan Ia menjadi Orang bisu tuli pertama Yang meraih Gelar Sarjana Helen Keller Menikmati Kebahagiaan Kehidupan ini Seolah-olah Ia memiliki Mata Yang melihat Dan Telinga Yang mendengar Ketika Yesus selesai Mengajar Banyak hal Dalam Perupamaan Kepada orang Banyak Namun Yang tidak Memahami Ajarannya Ia berkata Kepada Para muridnya Berbahagialah Matamu Karena melihat Dan Telingamu Karena mendengar Ketika Ia sendirian Bersama Para muridnya Ia Mengajarkan Arti Perupamaan Tersebut Demikian Pula Setiap Minggu Orang Percaya Di seluruh Dunia Berduyun-duyun Datang Beribadah Untuk Mendengarkan Hal Kerajaan Surga Namun Berapa Persankah Dari mereka Yang Mengerti Bagaimanakah Seharusnya Menjalani Kehidupan Kekristanaan Mereka Tanpa Sadar Kita Seringkali Tergolong Dari Kelompok Kerumunan Orang Banyak Namun Tidak Pernah Menjadi Kelompok Kecil Yang Memiliki Kesendirian Bersama Yesus Kita Merasa Telah Menjalani Kehidupan Normal Layaknya Orang Percaya Namun Sesungguhnya Kita Buta Dan Tuli Di Hadapan Tuhan Helen Keller Membiarkan Dirinya Di Tempat Selama 49 Tahun Di Bawah Bimbingan Gurunya Sehingga Matanya Yang Buta Dapat Melihat Dan Telinganya Yang Tuli Dapat Mendengar Sehingga Ia Mampu Berkarya Bagi Dunia Ini Sebaliknya Kita Hanya Menjalani Kehidupan Kekristanan Yang Seolah Memiliki Matanya Melihat Dan Telinganya Mendengar Namun Sesungguhnya Kita Mengalami Kekosongan Akan Karya Tuhan Di Dalam Hidup Kita Kita Menjadi Orang Percaya Yang Tidak Tahu Bagaimana Harus Berdoa Belajar Wiman Tuhan Ataupun Mencari Kehendak Tuhan Kita Menjadi Pelayan Tuhan Yang Sekadar Mengisi Jadwal Pelayanan Dan Sibuk Untuk Terlihat Hebat Namun Sesungguhnya Kehilangan Ketajaman Mata Rohani Untuk Melihat Visi Tuhan Serta Ketajaman Telinga Rohani Untuk Mendengar Apa Yang Tuhan Ingin Sampaikan Bagi Umatnya Di Hadapan Manusia Tidak Ada Seorang Pun Yang Akan Mengetahui Kebutaan Dan Ketulian Kita Kita Hanya Menjalani Kehidupan Kekrestenan Yang Merabah-rabah Tanpa Mengerti Dengan Jelas Tuntunan Roh Kudus Namun Tuhan Menghadik Kita Dengan Keras Dan Berkata Dengarkanlah Ini Hai Bangsa Yang Tolong Dan Yang Tidak Mempunyai Pikiran Yang Mempunyai Mata Tetapi Tidak Melihat Yang Mempunyai Telinga Tetapi Tidak Mendengar Marilah Kita Menyadari Akan Kebutaan Dan Ketulian Kita Di Hadapan Tuhan Dan Mulai Menjalani Kehidupan Kekristenan Yang Tuhan Inginkan Dengan Bimbingan Roh Kudus Amin Mari Kita Berdoa Bapak Surgawi Aku Mau Hidup Dekat Dengan Mu Sehingga Aku Mengerti Kehendak Dan Fiman Bagiku Dan Bagi Sesamaku Di Dalam Nama Tuhan Yesus Aku Berdoa Amin Tuhan 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 Janji Tuhan Tuhan Selalu Bimbing Tuhan 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 Janji Selalu Menyertai Tuhan 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 Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini.